Terima kasih pimpinan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan, dan selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendigiawan, menyeruakan, menyeruakan, menyeruakan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu belkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejauh awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut, masalah perut rakyat yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neracas, suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi, sampai beras itu ke pasar, itu butuh satu bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan, DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasaan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting, karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di makmah konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya sudah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus apa untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara, waktunya Moromadhan dan Lebaran sudah dekat. Jadi mungkin kita akan optimalkan Komisi 4 untuk turun ke lapangan maupun ke pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi dari Pak Arya Bima dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih.